Kebiasaan rosu sebelum tidur itu ngobrol sama istrinya Jika kita tidak mampu dari sekarang para laki-laki Mendengar curhatan orang terdekat sebelum istri ini Maaf nih, jomblo-jomblo Kalau emaknya curhatan, banyak ngomong Enggak bakalan jadi suami Susah nikah Itu baru emak Kebayang gak kalau kita udah nikah Kita tinggal sama emak punya istri anak perempuan 4 Satu orang punya kebutuhan ngomong 20 ribu kata Kali 4, 20 ribu kali 4, 8 ribu kata Kelar hidup lo itu Bagaimana seorang laki-laki memahami Satu hadis Rasulullah Maaf, satu kalimat Allah Yaitu dalam surat Anissa 34 Laki-laki adalah kawam bagi perempuan Di sini makna kawam sendiri dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Manar 7 makna minimal sebagai pelindung Sebagai penjaga Sebagai pemenuhi kebutuhan Termasuk memperbaiki anggota keluarga Dimiliki laki-laki Bahkan ketika laki-laki disebut Ar-Rijal Makna dari Rojul Maka kembali kepada fitrah ke laki-lakian Apa itu? Rijal makna jama' dari Rojul Rojul sendiri berakar kata sama dengan Rijelun yang artinya kaki Laki-laki disamakan dalam bahasa Arab dengan kaki Karena memiliki dua peran Pertama Kaki adalah penopang tubuh Makanya kuda-kuda itu Akan sesuai tergantung bagaimana kakinya Seseorang akan limbung Kalau kakinya salah satunya Mungkin Maaf patah Maaf keselio Atau tidak kuat Jatuh Laki-laki yang tidak bisa memahami perannya sebagai kaki Rumah tangan limbung Dia tidak bisa menopang beban Dia tidak bisa menerima curhatan istri Istri bilang Skincare ku habis Kamu tuh benar-benar Masalahku udah banyak Bahas skincare lagi Wajar istri bahas skincare ke kita Kenapa? Semua curhatan itu di kita Jadilah suami bak customer service Semua curhatanku lakukan Curhatanmu ceritakan Memang itu peran suami Suami harus menyediakan kupingnya Bak customer service Yang dia mendengarkan obrolan istri Makanya baginda nabi Enggak pernah lelah setiap malam Melakukan kebiasaan Apa kebiasaan rasul? Rasulullah s.a.w. disebutkan Dalam hadis rewati imam muslim Sampaikanlah Abdullah bin Abbas Bitu indah khalati maimunah Saya nginap di rumah Bibi saya maimunah Ini pengakuan dari Abdullah bin Abbas Ya Maimunah istri Rasulullah s.a.w. Karena Rasulullah s.a.w. Yatahadas ma'ah ahlihi thumma rukoda Rasulullah s.a.w. Senantiasa ngobrol dulu sama istrinya Baru tidur Kebiasaan rasul sebelum tidur itu Ngobrol sama istrinya Jika kita tidak mampu Dari sekarang Para laki-laki Mendengar curhatan orang terdekat sebelum istri Maaf nih Jomblo-jomblo Kalau emaknya curhatan Banyak ngomong maaf Gak bakalan jadi suami Susah nikah Itu baru emak Kebayang gak Kalau kita udah nikah Kita tinggal sama emak Punya istri Anak perempuan empat Satu orang punya kebutuhan ngomong 20 ribu kata Kali empat 20 ribu kali empat 80 ribu kata Kelar hidup lo tuh Maksudnya gimana Emang begitu Laki-laki harus siap Untuk menerima curhatan Karena fungsinya Kaki yang menopang Karena itulah kenapa Rasulullah Menjadi laki-laki terbaik Karena mampu memenuhi hak itu Kebutuhan dasar dari istrinya Yaitu Kebutuhan batin Untuk didengarkan Fungsi kaki menopang itu Jadi kalau dari sekarang Para kaum laki-laki ini Cuma bilang Alhamdulillah ustaz Saya mau uang gak ada Tinggal ngelamar doang Tapi mendengar itu Gak menjadi salah satu Kebiasaan baik kita Sulit kita Mendengar Menyimak Dan mendengar Menyimak itu Salah satunya Kemampuan laki-laki Yang luar biasa Bagaimana mendengar Bertahan Mendengar ocean perempuan Tanpa tiba-tiba Kan ada laki-laki Awalnya luar biasa Yang kedua Seringkali Senang sekali Memotong pembicaraan Karena ingin selesai Istri ngomong sedikit Langsung keluar ayat Kalau Allah ta'ala Fikita beli kari A'udzubillahimmanasyarakatuh Buah dirukyah Ini malas Istri udah malas Karena suami merasa Seolah-olah Dengan menyampaikan Nasihat selesai Belum Padahal istri Hanya butuh didengarkan Itu baru poin penting Pertama dari laki-laki Assalamualaikum Bersama saling sapat tv Pertama dari laki-laki Pertama dari laki-laki